Aku sayang sama El dan Dul Tapi, aku gak bisa tiap hari ciumin mereka Kalau sama Fia, tiap ketemu pasti aku ciumin Because, I love her so much Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini Klik like dulu, lalu subscribe, lalu share Jangan lupa subscribe, lalu share Jangan lupa subscribe, lalu share Jangan lupa subscribe, lalu share Tentunya, pribadi ada ya Karena, itu kan lagu-lagu dari drummer sebelumnya Jadi, harus sedikit ngulit lah Pastinya, pastinya berbeda karena beda drummer Tapi, tematis-tematis itu sepertinya sayang untuk diganti Rasanya sih bangga ya, bangga banget Bangga banget, bersyukur dan Saya rasa akan banyak tantangan yang akan datang Dan, saya harus siap-siap untuk menghadapi tantangan itu Kita sebenarnya bisa aja Mungkin matematikannya gak ketemu Ada band band di dunia itu namanya Toto Toto itu keyboardnya juga dua Itu mungkin satu-satunya band rock Yang keyboardisnya dua Toto Dua keyboardnya Jalan-jalan lu gak tau Ada band rock Toto, band komerik-komeriknya dua Di belak kita kan dulu kan juga Toto Bang Ya, kalau ada dua keyboardis ya tinggal dibagi aja Satunya synthesizer, satunya ada piano gitu Karena, tadinya sebenarnya awalnya mau ngeja sebelum puasa Ya, kalau kita lanjutin doko ya gimana rekan-rekan artis? Oh, iya Nah, pasti ada kemungkinan setelah Setelah hari lebaran ya Oke Oke Dia mengobati kangen pada dewa Yang pertama Yang kedua Makin mempererat dewa sebulan-sebulan sendiri gitu Kesibukannya kan banyak Semoga dengan monster ini Antara rap lebih akar Di saat itu mulai Sekarang gak akar Ini sih gila mas Ini sebenarnya ada segi-segita yang bisa diulik nih Soalnya itu gak akar kalau yang kemarin gak ada di luar Loh mana mas? Liburan apa banget sih mas? Pengen nyukain lagu buat dewa 19 Dua 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 Bisa puas Dan penonton juga bisa Bisa mendengar versi yang terbaik dari Dua 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 semangat gitu, single atau album bener ya mas ya, hari ini pagi ditunggu banget loh semua seluruh Balan Dewa, harapannya dulu harapannya semoga konser ini sukses dan harapnya udah kan, maksudnya setelah konser ini sukses itu bisa menjadi penyemangat bagi musisi-musisi muda untuk bikin album sebagus bintang lima nomor satu, karena album ini dibuat dengan ketakutan luar biasa karena kan seperti kita tahu, kita membuat sebuah album Dewa baru tanpa hari lasso pasti album itu dibuat dengan ketakutan yang luar biasa seperti misalnya lagu separuh nafas itu sebenarnya bukan lagu cinta lagu separuh nafas itu sebenarnya sebuah lagu yang liriknya sebenarnya untuk para Dewa karena yang dimaksud aku ini kan bukan seperti aku yang dulu maksudnya kan Dewa yang sekarang kan bukan Dewa seperti yang dulu jadi sebenarnya album ini dibuat dengan ketakutan yang luar biasa sampai saya mimpi-mimpi dulu saya pernah mimpi manggung dengan ongel menjadi baru, begitu tampil penontonnya pulang semua sampai-sampai segitu gitu ya, saking paranoidnya jadi ya memang nggak bisa disamakan dengan pembuatan album yang lain-lain karena memang ini album dimana menjadi jumping stone dan tuan jatuh apakah Dewa akan sukses atau akan gagal jadi ada titik perangnya, apa titiknya perentuannya ada di album bintang 5 makanya membuatnya pun juga dengan mencurahkan segala macam kekuatan tidak hanya kekuatan manusia, juga kekuatan jin dan mariah hahaha oke, misalnya gua rasa ya hahaha oke, jadi memang seperti itu karena yang kita hadapi adalah Dewa Buyang selesai atau tanpa sukses gitu alhamdulillah karena tanpa sukses maka ada itu albumnya lumayan bisa menjadi album yang cukup fenomenal ya dan monumental, tidak hanya fenomenal Dewa Berseragam Dewa Berseragam sebenarnya bukan hal pertama Dewa Berseragam karena sejak dari album bintang 5 sejak formasi bersama Ari Lasso itu memang salah satu salah satu variable dari kesuksesan Dewa 2019 bersama Once itu adalah looks penampilan waktu itu memang waktu itu saya ngefans-ngefansnya sama Beatles jadi kembar itu baju kembar itu menjadi salah satu menjadi salah satu inspirasi Beatles itu tahun 2000 awal itu dengan formasi Once itu menjadi salah satu inspirasi kami saya terutama yang mengusulkan untungnya anak-anak Dewa yang lain setuju jadi banyak sekali foto-foto kita dengan seragam ya Udah lama sebenernya Dewa tidak berseragam lagi baru baru tadi di Jempa Pers itu kami berseragam lagi asik juga sih dan untungnya kebetulan mereka-mereka meskipun sudah 20 tahun masih apa masih nurut ya masih nurut untuk berseragam karena memang memang beda sih kalau band pakai seragam itu memang beda apalagi seragam jazz ya dan itu kan menunjukkan menunjukkan keseriusan kita dalam apa menghargai pihak promotor yang juga serius pihak promotornya serius kita pun juga serius untuk ber bekerja buat mereka kita memang bekerja buat mereka dan kita pun juga menghargai keseriusan mereka dengan keseriusan kita dalam berpenampilan gitu selamat menikmati selamat menikmati